I want to see Jesus, face to face, I want to run deep into... Lukas 17 ayat 11 sampai 19, buka bersama. Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang sudah menemukan katakan Amen. Kemudian kita baca bergantian ya, saya baca 11. Jemaat yang saya kasihi silahkan serempak Anda bacakan 12, lalu bergantian sampai 19. Demikian firman Tuhan, ke 10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami. 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Langsung fokus ke ayat 14, berkata demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Garis bawahi, di tengah jalan. Kata ini melompat dalam hati saya untuk saya renungkan dan sampaikan kepada Anda saat ini. Jadi mereka itu mengalami mujizatnya itu di tengah jalan. Mereka belum tiba di tempat tujuannya, mereka sudah sembuh. Masih di tengah jalan, belum tiba di tempat tujuan. Saya berdoa, Tuhan menjawab doa Anda, padahal Anda masih sedang menyiapkan sesuatu. Misalkan Anda mau beli tempat tinggal, rumah, mungkin yang belum punya rumah, lagi nabung. Hitung-hitung nih, masih tiga tahun lagi baru bisa dapat rumah. Tapi setahun lebih tiba-tiba Tuhan berkati dan Anda bisa membelinya. Yang mau punya rumah, katakan amin. Jadi itu namanya mujizat di tengah jalan. Belum tiba, belum nyampe ketujuan. Masih di tengah jalan, Tuhan itu bisa buat mujizat. Jadi, Tuhan yang kita sembah itu sanggup mempercepat dan menyediakan sesuatu. Sekalipun itu dalam hitungan manusia, belum mencapai apa yang dipikirkan, apa yang diperhitungkan, belum sampai. Tapi, Tuhan itu bisa melakukannya. Memang ada sebuah proses. Tuhan itu tidak suka shortcut. Tuhan itu menghargai yang namanya proses untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan Yesus saja waktu menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus itu tidak turun langsung dari sorga langsung ke bumi, dengan segala kekuasaan dan kuasanya. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya Yesus, Tuhan kita harus jadi baby dalam kandungan. Lalu mamanya harus bawa dia sembilan bulan lamanya, mondar mandir, mari ibu Maria jalan, mondar mari bawa. Juru selamat ada dalam kandungan. Bayangkan Tuhan Yesus itu menghargai yang namanya proses. Juru selamat dunia itu pernah, cuma sebesar biji kacang, dirahim seorang wanita. Tuhan itu menghargai yang kecil, lalu jadi besar. Jadi yang saya maksudkan adalah, kalau Tuhan mempercepat sesuatu, itu Tuhan lihat dulu kualitas hati kita. Sudah siap, ngapain dibuat lama-lama. Waktu kita berdoa akan sesuatu, kalau Tuhan belum jawab, gak apa-apa. Berarti Tuhan sedang proses hati kita dulu. Tuhan belum jawab. Tapi kalau Tuhan temukan hati kita ini sudah ready, sudah siap, sudah siap untuk diberikan, Tuhan gak akan pernah tahan. Masih di tengah jalan pun, Tuhan akan menjawab segala doa kita. Katakan amin. Dunia ini saja mengenal yang namanya percepatan atau akselerasi. Mobil zaman dulu dibanding sekarang beda kecepatannya. Kalau dulu udah gas, gas habis. Itu kecepatannya 70 km. Sekarang di starter, dihidupin mobilnya, dalam kecepatan 2-3 detik, bisa 100 km lebih, bahkan lebih. Lebih lagi, lebih lagi. Supercar sekarang lebih cepat lagi. Dunia saja bisa menciptakan sesuatu yang sangat cepat. Terjadi percepatan. Terjadi penyediaan di tengah jalan. Apalagi Tuhan kita. Tuhan bisa mempercepat apa yang kita doakan. Asal kualitas hati kita, kita buka hati sama Tuhan. Tuhan berbicara dan kita taat. Tuhan gak pernah memberkati kita untuk menghancurkan kita. Tuhan selalu memberkati kita untuk memperbesar kita. Jangan-jangan nih, kalau Tuhan berkati kita, Tuhan lihat dulu. Jangan sampai kita hilang dari Tuhan. Gak mungkin kita beri sesuatu kepada anak kita. Kita tahu jelas anak kita akan hilang dengan pemberian-pemberian itu. Anak kita akan pergaulannya buruk, kalau kita bukakan akses-akses tertentu. Jadi biasanya orang tua akan lihat kualitas hati anaknya dulu. Baru kemudian diberikan percepatan oleh Tuhan. Di dunia pendidikan pun kita mengerti yang namanya percepatan, akselerasi. Ada anak kecil, harusnya masih SMP sih, masih SD. Sudah kuliah, duduk di bangku kuliah. Beberapa negara bagian di luar negeri ada yang begitu. Harusnya masih kecil usianya, tapi sudah diloncatkan pergi ke bangku kuliah. Karena cara berpikirnya luar biasa. Brilian sekali. Jadi kemudian diberikan percepatan, ngapain melalui proses SMP, SMA. Orang ini pemikirannya sudah melebihi orang-orang yang kuliah. Sudah melebihi beberapa orang-orang yang pintar yang menonjol. Dia lebih menonjol. Dunia pendidikan begitu. Tuhan yang kita sembah juga begitu. Karena dia adalah alfa dan omega, seperti lagu tadi. Dia alfa dan omega. Dia ada sejak awal sampai tujuan akhir hidup kita. Bahkan langit dan bumi akan lenyap. Firman Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah itu tidak hidup dalam ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu tidak hidup dalam waktu. Waktu itu ciptaan Tuhan. Manusia di dalam waktu. Tuhan tidak di dalam waktu. Makanya Tuhan bisa ada hari ini dulu. Dulu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah dikuasai waktu. Dia ada dalam kekekalan. Waktu diciptakan manusia di dalamnya. Kita ini hidup dalam ruang. Tuhan tidak. Tuhan itu memberikan banyak ayat firmannya mengenai percepatan, mengenai penyediaan di tengah jalan. Yohanes 6 ayat 21 berkata begini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Murid-muridnya kemudian mengundang dia masuk ke dalam perahu mereka. Kata firman Tuhan, seketika. Atau dalam bahasa yang lain, sekonyong-konyong. Seketika itu bukan nunggu beberapa menit kemudian. Langsung seperti pintu Doraemon, pintu kemana saja. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu. Seketika perahunya sudah tiba. Jadi mereka tidak perlu dayung lagi. Tidak perlu lagi tenaga berkeringat, dayung-dayung. Untuk sampai ke tujuan. Tuhan itu kalau masuk dalam hidup kita. Ada banyak area dalam hidup kita yang kita akan kaget kok bisa ya. Kalau dihitung-hitung tidak mungkinlah kita punya rumah sebesar ini. Saya tidak berbicara soal ukuran rumah ya. Setiap orang punya kemampuan dan setiap rumah yang ada Tuhan di situ pasti rumahnya berharga. Saya tidak ngomong soal itu. Tapi mungkin ada yang berusaha untuk punya usaha. Dan kalau dilihat dengan kekuatan. Keuangan Anda tidak mungkin punya usaha sebesar itu. Tapi karena hati kita terbuka sama Tuhan. Hati kita mau diajar oleh Tuhan. Kita jadi anak yang mau dengar papa. Yaitu bapak kita berbicara kepada kita. Tiba-tiba karena Tuhan melihat kualitas hati kita. Tuhan percepat kejadian. Tuhan percepat berkatnya turun atas kita. Setelah ini harus banyak usaha-usaha yang dibuka karena Tuhan percepat. Katakan amin. Tujuannya apa untuk Tuhan berkati setiap kita? Ya untuk 300 gereja nanti 2030 ya. Dan saya berdoa setiap Anda juga yang mungkin hari ini sedang bergumul. Ada yang punya hutang dan sebagainya. Minta tuntunan Tuhan. Jangan pernah lari dari hutang. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Ada seorang bapak di Palembang. Hidupnya hancur. Narkoba. Udah mau cerai. Istrinya sudah pindah ke Jakarta. Anaknya dua. Laki-laki. Dua-duanya laki pria. Dan bapak ini hidup dalam hutang yang banyak. Karena gak fokus kerja. Tiba-tiba ketemu kita dengan tuntunan Tuhan. Dibaptis. Berubah. Akhirnya bersatu dengan istrinya. Lalu mereka kembali ke Palembang. Dan ditambahkan Tuhan dikaruniai satu anak perempuan. Setelah hidupnya dipulihkan. Rumah mereka tambah besar. Dan diberikan usaha oleh Tuhan. Namun awal-awalnya tidak demikian. Sulit untuk dapat pekerjaan. Karena kemana-mana banyak orang yang telpon cari dia mana. Uang saya mana. Dan dia berusaha melarikan diri. Gak bisa ketemu gereja diarahkan. Gak boleh melarikan diri. Telepon orang-orang yang kepadanya. Engkau harus bertanggung jawab kembalikan uang anda. Dihitung semuanya. Jadi merasa berat. Kapan selesainya? Saat ini saya gak ada kerjaan. Tapi saya harus bayar. Gak apa-apa. Telepon mereka. Sampaikan. Saya berjanji. Kalau sudah ada kerjaan saya bayar. Dan dia mentaatinya. Bertahun-tahun dapat uang lunasi yang orang ini. Dapat uang lunasi yang lain. Bertahun-tahun sampai akhirnya saya pindah ke Medan. Oleh tugas pelayanan. Ditugaskan oleh gereja. Saya dengar akhirnya semua hutangnya sudah lunas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu suka sekali melihat hati anak itu. Kalau terbuka sama Tuhan. Tuhan buat percepatan. Bapak ini kalau lihat keuangannya. Dia berkata gak mungkin saya lunasi secepat ini. Tapi karena dia mau. Maka Tuhan buat percepatan dalam hidupnya. Dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan. Berkata begini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung. Di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya. Kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes. Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Karis bawahi di ayat yang ke-27. Berkata. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus itu bertanya di tengah jalan? Setiap kata-kata atau kalimat yang ada dalam Alkitab itu ada meaningnya. Ada maknanya. Jangan-jangan murid-murid itu hanya mengakui Yesus waktu ketemu pertama kali. Dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus di tengah hidup dan panggilan mereka. Jangan-jangan mereka gak mengakui saya lagi sebagai Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen itu kan. Tapi tidak ada di sini. Kadang-kadang ada orang menggebu-gebu dengan Tuhan. Awal-awal mencintai Tuhan. Panggil nama Tuhan setiap pagi. Ketika Tuhan sudah memberkati di tengah jalan hidupnya. Di tengah pemakaian Tuhan yang luar biasa. Apakah dia masih mengakui engkau juru selamatku. Hati-hati kalau Tuhan tanya kepada kita di tengah jalan hidup kita. Siapakah aku menurut Anda? Dan kita tetap harus mengakui engkau juru selamat. Baik di awal, di tengah, dan di akhir. Tuhan tetap lah Tuhan. Dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Raja seumur hidup kita. Dalam area bisnis juga kita harus tahu bahwa pemilik hidup kita dan semua yang kita miliki adalah Tuhan. Amen. Lukas 6 ayat 1 berkata, Pada suatu hari, sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Jadi Yesus dan 12 murid sedang berjalan dalam pelayanan mereka. Mereka melewati ladang gandum. Menurut hukum Taurat, sekalipun ladang itu bukan miliknya, boleh mengambilnya, tidak boleh masukkan ke dalam saku kantongnya bawa pulang, tapi kalau dia lapar, boleh mengambilnya, lalu memakannya. Tidak boleh ambil untuk dijual, tapi boleh ambil jika engkau lapar dan memakannya. Jadi murid-murid itu mengambil gandum, menggisar itu seperti menaruh gandum di dalam tangan, lalu digosok-gosok, dan kulitnya bisa lepas, ditiup, tinggal gandumnya saja bisa dimakan. Untuk kita berbisnis juga, buka usaha, kita harus ingat, itu hanya sekali lewat. Dalam hidup kita mengiring Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang kita harus tajam melihat waktu Tuhan. Waktu kita lewat, jangan-jangan itu bisnis untuk kita. Waktu kita lewat, jangan-jangan itu usaha untuk kita. Itu cuma lewat saja seketika. Kalau tidak siap, kelewat ladang gandumnya. Sudah kelewat. Jadi harus tajam. Minta sama Tuhan, mata yang tajam, penuh iman, setiap kali situasi, apapun Tuhan izinkan, kita melihat peluang, untuk bisa buka usaha. Di tengah jalan, waktu mereka ikut Tuhan, mereka lihat gandum, mereka mengambilnya, dan mereka menggisarnya, dan mereka memakannya, dan itu dibenarkan oleh Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, mungkin kita ada yang full timer, ada hamba-hamba Tuhan juga di antara kita. Ada juga yang volunteer, ada juga jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang punya pekerjaan, bukan sebagai full timer. Tapi kita harus belajar melihat situasi, dan mencari kesempatan yang diizinkan oleh Tuhan, di dalam segala usaha kita untuk mengembangkannya. Jangan sampai kelewat momentum. Ketika murid-murid lewat, mereka mengambil gandum, sambil jalan, mereka membersihkannya, dan mereka memakannya. Di masa pandemik ini, harus pintar-pintar mencari cara, minta hikmat dari Tuhan. Seperti yang saya kot, bahkan tadi pagi, ada jemaat Medan, mereka kan di rumah, sekeluarga, anak-anaknya juga online, sekolahnya online. Jadi mereka di rumah, bahan makanan, cepat habis. Biasanya mereka beli telur beberapa, apa ya, nampan itu ya. Cepat habis. Jadi dia berpikir, kenapa gak jualan telur aja ya. Singkat ceritanya, dia hari ini jadi distributor telur. Jadi, itu yang namanya sambil lewat, melihat peluang, dan menyerahkan kepada Tuhan, mengerjakannya, jaga momentum. Jadi, kalau Anda berdoa untuk sebuah usaha, jangan berkata, Tuhan, engkau harus berbicara audible dari sorga, supaya saya tahu ini suara Tuhan. Tuhan, kalau engkau muncul tiba-tiba, dibalik tempat tidur, dengan asap, kemudian menyapa saya, saya tahu itu suara Tuhan. Suara Tuhan juga bisa, pikiran sehat itu suara Tuhan. pikiran yang mau berkembang, itu dari roh kudus. Di tengah jalan kita ikut Tuhan, pikirkanlah rencana-rencana yang baik, untuk mengembangkan bisnis kita. Katakan amin. Katakan Tuhan mempercepat. Katakan Tuhan menyediakan di tengah jalan. kita harus ingat, Wahyu 1 ayat 8 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan itu awal dan juga akhir. Dialah Tuhan. Yesuslah jalan itu sendiri. Dan kita harus taat. Di setiap jalan yang kita lalui, kita harus tahu. Di setiap musim, kita harus berbuah. Minta hikmat dari Tuhan. Bukankah roh kudus Tuhan berkata, kalau barang siapa di antara muka kurangan hikmat? Mintalah daripada Tuhan. Tuhan akan memberikannya, bagi yang memintanya. Tuhan rindu, kita ini menjadi jemaat orang-orang Kristen yang smart, yang pintar, yang tahu peluang. Mungkin pendidikannya enggak tinggi, tapi punya roh kudus, enggak apa-apa. Bukan berarti anak-anak tidak disekolahkan yang tinggi ya. Silahkan sekolah yang setinggi-tinggi mungkin, kalau ada kesempatan. Jika tidak pun, oleh karena situasi enggak apa-apa, tetap berpaut kepada roh kudus. Roh kudus akan memberikan hikmat dan juga kecekatan. Kecakapan tangan untuk bekerja. Tapi ingat ya, Tuhan yang sanggup membuat percepatan dalam hidup kita, Tuhan itu juga sanggup memperlambat loh. Tuhan bisa membuat kita cepat, tapi Tuhan bisa membuat lambat. Tanya sama bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir mau ke Kanaan, harusnya 40 hari, jadinya 40 tahun. Tuhan itu berkuasa mempercepat, Tuhan itu berkuasa untuk memperlambat. Saya enggak menghakimi, mungkin ada di antara Anda yang sudah berdoa, cukup lama untuk sesuatu. Jangan terhakimi. Firman Tuhan itu kalau diberitakan, itu karena Tuhan sayang. Amen. Kalau anak ditegur, berarti kan papa mama sayang. Kan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoa lah Bapak kami yang di sorga. Bukankah Tuhan itu Papa, Bapak kita. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Kita harus rela hati, karena Bapak yang berbicara kepada kita, tahu bagaimana berkorban buat kita. Lihat Tuhan Yesus digantung di kayu salib, demi kita. Jangan sampai kerencana Tuhan itu jadi lambat dalam hidup kita, oleh karena ada hal-hal yang Tuhan mau diubah dulu. Tuhan tunggu kualitas hatinya dulu. Tuhan lihat respon hatinya. Apakah cepat marah sama orang? Apakah selalu curiga sama orang lain? Apakah ketika dia berdoa, tujuannya untuk balas dendam sama orang lain? Tuhan tidak suka. Kalimat ini lagi terkenal hari-hari ini. Tuhan tidak suka. Ya mungkin ada yang tahu. Lagi viral ya. Intinya fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya kuasa mempercepat, Tuhan itu punya kuasa untuk memperlambat. Orang Israel ketika mereka keluar dari Tanah Mesir, dalam perjalanan setelah mereka masuk laut terbelah, waktu mereka jalan mau mencapai seberang, orang tentara Filisin itu mengejar dari belakang. Waktu mereka menoleh ke belakang kata firman Tuhan, mereka ketakutan. Dan oleh karena bantuan Tuhan, rodanya kereta tentara Mesir itu terseok-seok, sangat berat, majunya lambat. Lihat ya, Tuhan itu luar biasa. Roda perang itu bisa dibuat Tuhan lambat. Tiba-tiba karatan semuanya. Tuhan itu luar biasa. Kita harus percaya sama Tuhan. Selalu harus berikan kepercayaan kepada waktu Tuhan. Jangan suka shortcut ya. Jangan suka apa-apa langsung dijawab Tuhan. Apa-apa langsung dijawab Tuhan. Kita harus percaya sama hati Tuhan. Kadang-kadang kita gak lihat Tuhan sih. Karena lembah kekelaman. Kita gak lihat Tuhan. Tapi kita percaya hatinya. Gak mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan gak berikan yang baik bagi kita. Tuhan berikan yang terbaik. Karena kita anak-anaknya. Buktinya apa? Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Siapa Yesus anaknya satu-satunya. Diberikan kepada kita. Tuhan sanggup mempercepat. Tuhan sanggup juga buat jadi lambat. Pertanyaannya bagaimana? Supaya Tuhan mempercepat semua rancangannya dalam hidup kita. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama. Ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Lukas 17. Ayat yang ke-13. Berkata ketika ia memasuki suatu desa. Datanglah sepuluh orang kusta. Menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu mereka di ayat yang ke-14. Dan berteriak. Yesus guru. Kasihanilah kami. Ada kata. Kasihanilah kami. Kata ini sangat indah. Ketika sepuluh orang ini dalam keadaan membutuhkan kesembuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka berseru. Guru. Kasihanilah saya. Enggak. Kasihanilah kami. Guru. Tolonglah kami. Saya melihat sebuah nilai yang baik di sini. Kualitas hati yang baik yang harus kita pelajari. Dalam perjuangan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Di bumi ini. Jadi manusia yang cinta Tuhan Yesus. Kita tetap masih di bumi. Kita gak di sorga. Kita harus jadi. Kita kata firman Tuhan. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus punya kualitas hati. Apapun yang kita perjuangkan. Harus juga ingat orang lain. Jangan semua apa-apa saya Tuhan. Saya dulu Tuhan. Gak usah mereka Tuhan. Saya aja. Orang-orang kusta sekalipun. Orang-orang yang kena kusta ini. Sekalipun mereka kusta. Mereka gak berkata. Saya Tuhan. Mungkin diantara mereka. Ada yang paling membutuhkan paling kusta lah ya. Saya pernah ketemu di sekelompok orang yang kusta. Di Palembang. Namanya kalau gak salah. Di Tanjung Kusta namanya. Di pinggir sungai Musi. Di Ampera. Jembatan Ampera. Itu ya. Gak ada jarinya. Ada yang kalau salaman malu. Saya ulurkan tangan. Dia gini aja. Dan saya merasa aduh. Saya ini harusnya menempatkan diri dengan baik. Saya ulurkan tangan. Begini. Dia lihat jari saya lengkap. Dia gak ada jarinya. Mau salaman. Tapi saya berkata gak apa-apa. Nah mungkin diantara 10 kusta. Ini ada yang paling kusta. Gak mungkin serentak 10 orang berkata. Kasihanilah kami. Pecah suara lagi. Gak mungkin. Jadi ada diantara mereka. Yang suaranya paling kenceng. Dan berkata. Guru. Kasihanilah kami saya dan teman-teman saya. Ingat orang lain juga. Poin yang pertama. Jangan hanya ingat diri sendiri. Ingat orang lain juga. Beritahu diri anda sendiri. Saya harus belajar ingat orang lain. Jadi di ayat 13 berkata. Mereka berkata. Yesus guru. Kasihanilah kami. Nah dalam pelayanan-pelayanan kami. Pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Kami juga tetap harus mengingat orang lain. Harus belajar menghargai orang lain. Saya pernah melayani dulu di sebuah gereja. Waktu saya masih di Manado. Melayani di sebuah gereja yang jemaatnya gak lebih dari 50 orang. Itu ya. Panas sekali gerejanya. Kalau siang hari. Karena cuma saya gak ada pelafonnya. Dan bangkunya. Bangku-bangku panjang gitu. Dan tidak di keramik. Tidak juga ada karpet. Itu corcoran biasa. Dan sudah lama. Hancur lagi. Jadi kalau memuji Tuhan. Itu abu kemuliaannya naik. Sudah keringat. Panas. Tapi Tuhan ajari untuk kita belajar menghargai. Dalam situasi gerejanya ini. Besar atau kecil. Tetap hargai hamba Tuhannya. Cuma saya sedih sekali sih. Disitulah namanya yang saya lihat hamba Tuhannya. Itu mementingkan diri sendiri. Saya kemudian pulang ke sekolah Alkitab saya. Saya beritahu kepada pemimpin saya. Kasian gerejanya Pak. Mari kita bantu. Sudah saya bantu berkali-kali. Kemarin minta ini, minta ini, minta ini. Kondisi gerejanya gimana? Gak ada apa-apa Pak. Gak ada pembangunan. Ternyata yang dia bangun rumahnya sendiri. Itu namanya pendeta jadi batu sandungan. Puji Tuhan ya. Di gereja Mawar Sharon gak ada yang begitu. Berikan tepuk tangan. Saya GR lah ya mengatakan. Karena saya saksi kalau saya berjumpa dengan gembala-gembala seluruh regional. Atau kalau kami dalam meeting-meeting tertentu. Kami gak ketemu dan berkata rumahmu. Udah rumah baru belum? Mobil baru? Enggak, gak pernah. Yang kita bicarakan adalah CG-nya gimana? Kegerakan doanya gimana? KKR anaknya gimana? Selalu jiwa-jiwa. Saya gak melebih-lebihkan Tuhan jadi saksi. Bahwa apa yang saya katakan benar. Jadi kalau punya pemimpin begitu, Jemaat harusnya bertumbuh lebih cepat. Amen. Harus memikirkan orang lain juga. Tuhan didik saya untuk memikirkan orang lain. Saya ceritakan semua dari pengalaman saya. Supaya ternyata firman Tuhan itu real ya. Terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak boleh memandang rendah orang lain. Gereja besar gak boleh memandang rendah. Gereja kecil gak boleh merasa oh gereja ini kurang kaya. Kurang pemakaian Tuhan gak boleh. Gereja kecil, gereja besar semua Tuhan cinta dan Tuhan sayang. Boleh belajar satu dengan yang lainnya. Kita selalu ajar Pastor Philip untuk menghargai setiap jiwa-jiwa. Menghargai setiap orang. Siapapun yang datang gak punya apa-apapun. Tetap diterima. Karena Tuhan gak cinta uang kita. Tuhan cinta kita. Tuhan cinta hidup kita. Jadi kita harus percaya. Kepada Tuhan yang menerima semua orang. Oleh karena itu kita juga menghargai. Setiap kali memikirkan sesuatu. Pikirkan orang lain. Jangan parkir di mal hari minggu. Harusnya dua mobil jadi satu mobil. Itu gak memikirkan orang lain. Pernah ya? Anda cari parkiran setengah jam bolak-balik. Ketemu satu parkiran. Harusnya sih dua mobil ya. Tapi dia parkirnya tengah. Dia kira garis tengah itu untuk bagi mobilnya. Salah tafsir. Lalu kita gak bisa parkir. Cari tempat lain. Akhirnya gak bisa ke gereja. Hal-hal kecil kita harus praktekan. Memikirkan orang lain. Kalau parkir, lihat dong garisnya. Atau setelah dari toilet, siram. Beberapa kali saya ajari jemaat medan. Kadang-kadang mungkin ada anak muda. Cepat-cepat dari toilet keluar. Itu kalau saya masuk, saya langsung tutup hidung. Bau sekali. Penuh. Hasil jarahan. Saya harus pelan-pelan di-flash. Saya langsung berpikir saya setiap kali ke toilet harus bersihkan. Anggaplah orang yang akan masuk setelah ini adalah orang yang saya cintai, hargai. Coba kalau anda ke toilet, anda tahu di belakang anda Pastor Philip. Pasti akan di-flash. Kalau bisa gak ada tisu, pakai sapu tangan. Dibersihkan. Kalau bisa ada minyak parfum. Supaya waktu keluar, Pastor Philip masuk. Harum sekali ruangannya ya. Kita harus hargai orang lain tuh dari hal kecil. Gak usah bicara terlalu tinggi. Tapi hal kecil setiap hari. Ada orang ya kalau ngumpul di rumah. Itu biasanya kalau konek grup. Masuk lalu buka alas sepatu gitu ya. Diatur api. Lalu ada yang terlambat datang. Udah nginjak becek. Dia nginjak semua sepatu. Ada loh. Ada orang-orang begitu. Dan dia gak peduli. Ada orang yang baru bersihin sepatunya. Datang ke CG. Setelah itu diinjak-injak. Hal-hal kecil kita harus belajar. Barang siapa menang dengan hal kecil. Akan dipercayakan hal besar. Bagi beberapa orang sih. Gak apa-apa kan. Cuma sepatu diinjak-injak. Iya bagi orang itu. Itu sepatunya sepatu satu-satunya. Dan dia membersihkannya susah. Nah hal kecil kita harus perhatikan. Apa-apa harus ingat orang lain. Tuhan ajari saya sedemikian rupa untuk menghargai orang lain. Sedemikian rupa. Dan saya mau menyampaikan kepada anda juga. Kalau kita punya prinsip menghargai orang lain. Tuhan senang sekali. Tuhan akan berkati kita. Saya ada pertemuan. Ini contoh saja diantara hamba Tuhan ya. Bahwa hamba Tuhan pun tetap manusia biasa. Dan harus belajar taat sama Tuhan. Dalam pertemuan gereja-gereja. Saya mewakili gereja Mawar Syaron. Kebetulan pertemuannya di Brastagi. Yang ada di Medan. Naik ke gunung. Dan di satu hotel itu. Ada banyak hamba Tuhan di sana. Bapak-bapak senior. Hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia kumpul. Ketua-ketua sinodenya kumpul. Hanya saya kayaknya yang. Sepertinya yang tidak. Yang bukan. Hanya saya yang bukan ketua sinode waktu itu. Karena mereka. Saya tahu. Bapak ini ketua sinode. Ketua sinode. Ketua sinode. Tapi karena mewakili dari Surabaya terlalu jauh terbangnya ke Medan. Jadi saya yang ada di Medan yang datang. Waktu rehat makan. Habis sesi. Mereka foto-foto. Terus saya kebutuhan lewat. Mau ke toilet. Waktu saya lewat. Ada satu hamba Tuhan. Badannya besar. Pakai batik. Kelihatan pendeta sekali. Ya. Kalau saya pakai kaos. Jalan di mall gak kelihatan pendeta beneran. Jadi ada hamba Tuhan tiba-tiba manggil saya. Dek, dek, dek. Sini. Oh iya pak. Tolong fotokan kami. Dengan bahasa Medan ya. Fotokan kami. Oh iya. Siap, siap, siap. Saya fotoin. Dan saya kan suka foto. Jadi saya ambil angle yang bagus. Foto lagi, foto lagi. Setelah itu beliau tanya. Dari mana kau? Bahasa Medan ya. Dari mana kau? Gereja mana kau? Mawar Syarun pak. Oh. Apa pelayanan kau? Penggembalaan pak. Jadi kalau ditanya, jurus kita selalu begitu. Sehalus mungkin. Jangan mempermalukan mereka. Penggembalaan pak. Oh. Bagian apa kau? Penggembalaan. Siapa gembalanya? Ya itu kan gak bisa lari lagi ya. Saya pak. Oh. Maaf, maaf, maaf. Berapa jemaat kau sekarang? Waktu itu ya. 3.200 pak. Wah. Pendeta besar ini. Pendeta besar. Sejak saat itu saya sedih. Saya pergi ke toilet. Saya berkata, Tuhan. Saya gak mau menua dan hati seperti itu. Masa akan kita menghargai orang. Hanya karena jemaatnya banyak. Mau jemaatnya 10, 15. Mereka anak Tuhan. Kita harus belajar hargai semua manusia. Kita gak mungkin mencintai Tuhan yang gak kelihatan. Manusia aja yang kita lihat kita gak cinta. Kalau di mal ada yang lagi ngepel ya. Ngepel, udah capek berkeringat gitu ya. Clean service. Jangan tiba-tiba kita melihat ke atas selalu jalan. Saya kalau lihat orang ngepel gitu ya. Saya bayangkan kalau dia sepupu saya. Jadi saya akan berkata, permisi ya. Mereka manusia juga loh. Kita harus memperlakukan sesama kita. Sebagaimana Tuhan mencintai mereka. Tuhan yang tenun mereka loh dalam kandungan ibunya. Sama seperti kita, 9 bulan lebih. Mungkin ada yang 7 bulan. Tapi Tuhan yang ciptakan mereka. Jadi untuk kualitas hati kita, Tuhan lihat, siap untuk dipercepat. Kita harus mengingat orang lain juga. Amen. Dan kalau dilihat dari wajah-wajah setiap jemaat yang saya kasih. Kelihatan sih mencintai sesamanya. Coba lirik kanan-kiri katakan. God bless you. God bless you. Supaya mujizat percepatan terjadi, Penyediaan di tengah jalan terjadi. Ayat 14 berkata begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi tahir. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka pergi. Di sini saya ajarkan kualitas hati kebersamaan. Mereka tidak pergi sendiri-sendiri. Mereka pergi bersama-sama. Ayo kita pergi. Menghadap para imam seperti yang guru sampaikan. Jadi mereka pergi bersama-sama. Mungkin di antara mereka yang ada yang tidak ada kakinya. Karena kustah. Mungkin temannya yang angkat. Mereka bersepuluh pergi. Ada memang hamba Tuhan yang memberikan penafsiran bahwa, Jangan berkumpul dengan orang-orang yang punya masalah yang sama. Ada juga yang berkutbah dengan hal yang sama dari hal ini. Saya belajar sih, Kalau ada hamba Tuhan berkata demikian. Hanya hari ini saya berikan cara pandang dari sudut yang lain. Bahwa mereka itu saling menolong loh. Sepuluh orang ini. Mereka pergi kebersamaan. Kalau kita ini bersama, Itu bisa menarik kuasa dari Tuhan. Dalam Masmur 1, Masmur 133, Ayat 1-3 berkata begini. Nyanyian ziarah Daud, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harun dan leher jubahnya. Tuhan memerintahkan berkat, Kesanalah diperintahkan Tuhan berkat. Dimana ada kerukunan, Kebersamaan, Disana diperintahkan berkat. Kalau suami istri selalu sepakat, Tuhan akan perintahkan berkat kesana. Ada yang namanya alamat berkat. Dimana? Di tempat dimana ada kerukunan. Walaupun gak sempurna, Tapi saling menerima, Saling mengingatkan gak apa-apa. Pemimpin tegur, Orang-orang yang dipimpin gak apa-apa. Kan mereka pemimpin. Terbuka hati untuk diarahkan. Disitulah diberikan berkat oleh Tuhan. Mujisat itu terjadi. Karena, Percepatan itu terjadi. Karena ada kebersamaan. Masa-masa sukar ini harus makin cinta keluarga. Jangan berkata, Ini kan lagi susah ya. Kerjaan juga susah. Ya sudah, Saya tinggalkan dulu keluarga saya. Saya kerja dulu, Berhasil baru saya kembali. Jangan. Justru harus sebaliknya. Harus makin nempel sama suami dan istri. Harus saling support. Harus cerita. Hadapi sama-sama. Bukankah dalam berkat pemberkatan nikah. Ada kalimat, Kita baik dalam suka maupun duka. Mari kita hadapi itu. Baik dalam suka maupun duka. Kalau dunia ini mencintai keluarganya ketika kelimpahan. Gampang mencintai keluarga. Mari kita tunjukkan bagaimana mencintai keluarga dalam keadaan yang sulit. Supaya mereka belajar dan melihat Yesus dalam hidup kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kasih kita gak luntur karena keadaan. Katakan amin. Yang ketiga, Supaya terjadi percepatan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-12. Berkata, Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Garis bawahi, agak jauh. Jadi mereka kusta, Mereka memanggil kepada Yesus, Tapi mereka berdiri agak jauh. Karena memang itu peraturan hukum Taurat. Jika ada orang kena kusta, Mereka gak boleh ada di tengah keramaian. Kalau ada orang kena sakit tertentu, Mereka gak boleh ngumpul sama orang lain. Kita aja hari ini jaga jarak. Saya saja, Sekalipun ngos-ngosan, Tetap harus pakai masker. Itu tarik nafasnya agak susah. Mereka itu mentaati hukum. Jadi kita harus belajar di dunia ini, Di kompleks kita tinggal, Atau di manapun, Bergerja, Taatilah aturan-aturan yang ada. Ada banyak orang ya, Gak suka aturan. Gak suka ngantri. Saya suka budaya di Singapura. Kalau saya pergi ke Singapura, Ketemu Pastor Moro, Gereja Mawar Sharon Singapura. Ya kalau anda ke Singapura, Sapa beliau ya. Kalau kehabisan dolar, Temui beliau. Anda akan dapat doa. Ngomong apa tadi? Aturan. Mereka kalau naik eskalator pun, Kalau mau cepat, Kita yang mau berdiam, Kita yang gak mau jalan, Kita harus sebelah kiri. Biarkan yang cepat jalan. Itu bagus sekali aturannya. Untuk kita menghormati peraturan-peraturan Tuhan, Itu terlatih kalau kita menghormati peraturan-peraturan di dunia ini. Tidak mungkin kita menghargai peraturan dia, Allah yang adalah roh yang gak kelihatan itu, Kasat mata. Tidak mungkin kita cinta. Sementara aturan-aturan yang ada, Gak diperhatikan. Jadi belajar untuk antri gitu ya. Masuk gereja, Sekarang ini kan pakai tiket, Ya ngantri dulu gak apa-apa. Awal-awal kami di Medan, Menerapkan tiketing itu, Butuh perjuangan. Tiba-tiba ada orang berkata, Ke gereja kok susah sih? Harus tiket. Ini kayak nonton bioskop. Maaf ya Ai-Ai Medan. Maaf, memang begitu aturannya. Kalau enggak nanti numpuk semuanya. Eh lama-lama bisa juga. Mereka akhirnya terbiasa. Baik. Memang apa-apa kita harus belajar bayar harga. Aturan-aturan yang ada harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan aturan-aturan yang ada, Kita akan belajar mentaati aturan-aturan Tuhan. Katakan amin. Katakan terjadi percepatan. Katakan tidak melambat. Ujung daripada semuanya sebenarnya adalah apa? Ketika Tuhan mempercepat hidup. Bukan mempercepat hidup ya. Mempercepat pemakaiannya dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kita, Dengan cepat menyediakan sesuatu. Dengan cepat melakukan mujizatnya dengan luar biasa. Ujungnya selalu sebenarnya apa? Di ayat yang ke... Ayat 17. Ayat 16. Berkata, Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Di antara 10 orang itu, Ketika dia menyadari bahwa dia sembuh, Dia berbalik dan dia lari dan tersungkur di depan Yesus. Dan dia mengucap syukur dan menyembah. Di ujung daripada setiap penyediaan adalah penyembahan. Di setiap penyembahan kita pasti ada penyediaan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan menyediakan sesuatu, Belajarlah untuk selalu sembah Tuhan. Dan sekalipun Tuhan belum menyediakan sesuatu, Tetaplah menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan menyediakan sesuatu, Ujungnya selalu menyembah Tuhan. Dan orang ini kembali, Tuhan gak cuma mau memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan tidak hanya memberkati keluarga kita, Ujungnya selalu keselamatan jiwa-jiwa. Buat apa kalau kita punya sebanyak hal, Memang Tuhan berkati kita. Karena kita rajin bekerja. Tuhan berkata yang rajin ya akan menuai. Yang menabur banyak, Kalau rajin bekerja, Itu pasti akan ada hasilnya. Apalagi anak-anak Tuhan. Tapi buat apa kita punya banyak, Tapi keluarga kita kehilangan keselamatan. Ujung daripada semua penyediaan Tuhan, Adalah penyembahan. Artinya kita menganggap Yesus Tuhan. Dialah Raja Juru Selamat kita. Amen. Setiap anda yang menerima firman Tuhan, Berikan tepuk tangan buat Tuhan.